Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya Marco Tumangken Beginilah kalau misalkan driver sarana aktivitas pertamanya ya dia P2H dulu ya kan? P2H dulu? Di oli dulu ya P2H seperti biasa Nah Tuh cara cek oli kayak gitu Tarik dulu Bersihkan terus masukkan lagi, tarik lagi Masih baru servis ya? Baru servis Ya beginilah mereka kalau sarana-sarana ini kayak bernostalgia saya ini Cek air weeper Kalau ini jangan dibuka ya Ini radiator ini jangan dibuka karena masih agak panas Oil power steering Itu pasti dicek Brake fluid Cairan minyak rem Cairan atau minyak rem di sampingnya itu cairan klat Nanti kita bakal tanya-tanya ke dia Apa aja sih tugas-tugas seorang sarana Ya kalau saat bekerja Nanti coba kita langsung tanyakan sebut Kebetulan ada yang komen itu ya Langsung kita selesaikan dulu dia P2H baru kita tanya-tanya Langsung bro lanjut Oke tadi kita melanjutkan ya Kita lanjut untuk tanya-jawab ke supir sarana Tugas-tugasnya itu apa aja sih sebagai seorang supir sarananya Ya teman-teman ya Sekali lagi saya infokan kepada kalian Disini di area bebas APD Jadi masih bisa buka helm Jadi jangan kalian salah ya Salah paham disini masih bisa area bebas APD ya Tugas-tugasnya seperti Ngantar-ngantar pengawas Ngikutin Kalau ngantar pengawas kesini Ya kita harus ngikutin Nanti sekitar jam 10 sampai jam rest time Rest timenya jam 12 ya Itu membagi kotakan lah Kotakan remasi Nah seperti itu aja Lanjut nanti APD hashtag yang ngikutin pengawas Kemana arah beliau pergi Kita harus ngikutin Sampai akhir sip Oke teman-teman Jadi tadi kita sudah sedikit bertanya ya Bertanya ke salah satu supir Supir sarana Dia sedikit menjelaskan tentang tugas Seorang supir sarana itu seperti apa Ya saya ngambil di pengalaman pribadi saya dulu Di beberapa tahun lalu Jadi supir seorang supir sarana Tugas seorang supir sarana itu Seperti ngantar pengawas Jadi di setiap satu sarana itu Ada satu pengawas yang harus dia Antar satu atau dua Jadi misalkan Sarana nomor lambung pro 04 Jadi bapak pengawasnya ini Dia antar bapak pengawasnya ini Dan ada tugas-tugas kecil lainnya Sesuai dengan arahan dari bapak pengawas Kamu sendiri tentunya Atau bapak GLnya Jadi ceritanya kalau untuk supir sarana ini Sebagai unit support Di ruang lingkup pertambangan batu barah Seperti itu Kemudian tugas kedua itu Bagi-bagi nasi Bagi-bagi nasi ke operator Bagi-bagi nasi itu biasanya sebelum di jam istirahat Baik itu sip satu ataupun sip dua Dan selanjutnya Antar jemput operator Biasanya antar jemput operator itu Operator-operator PC Operator-operator EXA Ataupun operator-operator yang mengalami unitnya breakdown Minta dijemput Nah itulah tugas orang supir sarana Dan selanjutnya Tugas selanjutnya itu ada juga yang Antar jemput orang cuti Kayak Bahasanya itu kayak dinas luar kayaknya Dinas di luar side Dia antar jemput orang cuti Antar orang cuti Gimana ya modelnya Antar orang berangkat dari side ke bandara Kemudian dari bandara ke side Seperti itu Kira-kira seperti itu aja Tugas orang supir sarana Semoga bisa membantu kalian Subscribe Nyalakan tombol loncengnya Jangan lupa follow Instagram saya Nama Instagram saya Persis dengan nama channel Youtube ini Sama dengan nama channel Youtube ini Dan akun TikTok saya juga Sama dengan Nama channel Youtube saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus Murkati Dadah 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 God bless Dalam Babad Sampai jumpa di video selanjutnya